Halo guys, selamat datang kembali di Eat The Mouth, support dari Karawang Kuliner. Kali ini saya, Momo DJ, ada di Kedai Nong-Nong, Galumas, Karawang. Banyak yang bilang tempat hangout ini keren, makanannya enak, menu favoritnya itu banyak. Terus fasilitas serta aksesnya itu benar-benar mudah dijangkau. Untuk lebih lengkapnya, untuk lebih jelasnya, atau kedatrik pada kalian penasaran, kita cek ke dalam. Terima kasih telah menonton! 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 di tenda masih merintis dengan menu juga masih lebih simple kayak cuman jualan roti indomie yang biasa-biasa aja kayak internet internet ju setiap macem terus ada pisang panggang sampai akhirnya berjalan-berjalan ikutin kemauan pasar sampai sekarang jadi di saya perluas kayak menu ayam geprek terus kayak nasi goreng jadi sekarang kalau orang pengen nyemil bisa makan berat juga bisa target pasar sih disini kalau dari segi segmentasi material sebenarnya sih pengennya kalau bisa mencampur semua pasar jadi dari yang paling bawah sampai paling atas bisa jadi target pasarnya sih sebenarnya ke mahasiswa sama buru sih jadi kalau misalkan dikerawang butuh tempat nongkrong malam-malam bingung ya bisa mampir ke sini kalau kedai nong-nong itu jalan operasionalnya mulai buka ada jam 5 sore sampai jam setengah 1 sampai jam 1 malam awalnya menu andalan saya disini kan konsepnya sebenarnya awalnya itu roti panggang kekinian cuman karena makin kesini makin demandnya makin kompleks jadi ada makanan berat nah kalau menu andalannya sendiri kalau dari roti sih saya roti panggang yang kekinian aja jadi yang ada rasanya silver queen ovomaltin betela terus rasanya tuh bisa dikombain pakai sereal atau es krim itu kalau dari segi roti panggang nah kalau pisang panggang itu juga andalan karena apa kalau pisang panggang kedai nong-nong itu ngambilnya langsung dari Bogor jadi kualitas satu pasti dipilih-pilih banget terus kalau rasa dijamin manis sama nggak sepet jadi itu salah satu andalan juga tapi kalau makanan berat di sini ada nasi goreng kencur masih favorit juga dikerawang sama yang paling laku akhir-akhir ini tuh ayam grepek sambal terasi gitu di sini keseringan kita ada nobar biasanya sih kalau yang lagi udah tetap tuh kadang-kadang ada grup bola milanisti itu juga ikutan atau kadang-kadang ada nih orang pengen nobar aduh tapi acaranya bukan bola nih bisa juga gitu jadi tinggal dikortek aja nanti sama adminnya nanti adminnya yang ngurusin hari apa jam berapa udah bisa nobar bareng sama temen-temen sebenarnya plan saya dari awal sampai sekarang tuh jatohnya belum tercapai semua sih karena pengennya kan punya tempat nongkrong yang santai tapi profesional jadi dari segi pelayanan profesional dari segi kualitas profesional nah jadi yang belum saya sampai belum saya tercapai sampai sekarang tuh dari menu saya pengennya lebih banyak lagi dari sekarang terus kalau bisa kalau orang kesini plan utama saya kalau misalnya orang kesini nggak bingung gitu jadi apa yang dia mau kira-kira ada dan tetap ciri khas pertama roti panggang sih nah kedepannya paling ya lupa cabang dari satu tempat ke tempat lain kenapa orang-orang harus datang kesini satu kalau menurut saya di kedai nong-nong itu kita nyajikan sesuatu yang apa ya berkualitas tapi murah itu satu kedua di kedai nong-nong juga bener-bener nomor satu untuk pelanggan jadi sisanya di nomor dua kan nomor satu penyamanan pelanggan dan harganya juga terjangkau pasti kalau media sosial kita ada baru ada instagram di at kedai nong-nong nyambung semua itu kedai itu kedai nong-nong itu instagram satu-satunya sih yang lain belum ada oke guys kali ini saya masih di kedai nong-nong dan ini menu favorit yang ada di sini ini dari tampilan dari kemasannya aja udah unik udah keren yang yang ini ini namanya nasi goreng spesial kedai nong-nong pakai ayam geprek jadi ada kayak sambal terasnya gitu terus sambalnya itu digoreng itu matang ini namanya tuh teh tarikocok manius recommended recommended banget this is a green tea floating strawberry manggap ini rasanya tuh soft banget soft banget manisnya pas ini ada roti keju susu topping milo terus ini rotinya tuh unik-unik untuk topping itu sesuai selera ini spesial dari kedai nong-nong ini ropang tuh roti panggang guys kita coba ya kayak gini bener-bener kerasa susunya juga kerasa ini milo lava fluid jadi milonya tuh bener-bener kerasa banget bukan milonya yang sedikit tapi airnya banyak tapi memang milonya yang banyak airnya sedikit esnya juga sedikit dan es krimnya juga banyak jangan lupa oke jangan lupa please like subscribe and comment oke guys saya momo DJ thank you see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati